Halo cuy, banyak game yang sudah rilis dan bisa dimainkan di PS4, kali ini gue mau bahas game gratis yang bisa kalian mainkan, walaupun gratis, game ini tidak kalah dengan game yang bayar, game apa aja itu, kepoin listnya ya. Nomor 5, H1Z1 Battle Royale, ini adalah sebuah game yang mirip dengan PUBG, jadi kalian kalau suka game PUBG yang bertema Battle Royale gitu, yang 2 lawan 99 orang gitu, yang diterjunkan dalam satu pulau dan kalian bertahan hidup untuk saling menang, saling membunuh gitu, Itu ya kalian bisa main dengan game ini ya, H1Z1, ini game gratis, kalian bisa langsung download aja melalui PSN kalian. Nomor 4, Karapan Story, ini adalah game RPG buat kalian yang suka game dengan tema anime, anime apa anim, ya gitu lah ya. Ini adalah game dengan grafis yang cukup menarik buat kalian yang ingin memainkannya, dengan latar cerita tentang munculnya sebuah gerbang misterius yang diberi nama Enigma. Gerbang misterius ini menghubungkan dua dunia, dimana banyak pasukan jahat mulai muncul ke dunia ini untuk membawa kehancuran. Kalian sebagai pemain harus bekerjasama dengan pemain lain untuk bergabung bertahan dari ancaman ini, wih keren ya. Ini adalah sebuah game RPG yang bisa kalian mainkan online bersama teman-teman dan gratis. Langsung download aja. Nomor 3, Warframe, ini adalah sebuah game yang sudah lama rilis di PS4, tapi kalian wajib main game ini, karena walaupun ini adalah sebuah game gratis, tapi cerita, gameplay yang ditawarkan di game ini tidak kalah bersaing dengan game yang berbayar. Di game ini kalian berperan menjadi Tenno, ras prajurit kuno yang terbangun dari ibarabat-rabat tidur, dan menemukan sedang berperang di sistem fraksi planet yang berbeda. Di game ini mencakup unsur gameplay shooter melee hack and slice, parkour, dan RPG, jadi buat kalian yang suka dengan ketiga tema itu dijadikan satu, game ini sangat cocok untuk kalian. Jadi kalian sebagai player bisa mengupgrade karakter sepanjang permainan. Game ini gratis dan bisa kalian coba di PS4. Nomor 2, ini adalah Fortnite, ini adalah game battle royale yang berbeda daripada PUBG, karena di game ini kita memakai sudut pandang dengan grafik animasi, jadi ini lebih ke animasi dan bertema fantasi, jadi disini kalian tidak cukup hanya tembak-tembakan, kalian harus punya skill untuk saling membangun. Jadi ada bangun-bangunan, bangun-bangun rumah, bangun-bangun hotel. Ya kalian bangun-bangun, ini The Sim apa battle royale ya, pokoknya ini adalah game battle royale ya, jadi ini game gratis. Kalian bisa download di PS4 kalian. Nomor 1, ini adalah Epic Legends, adalah sebuah game battle royale lagi. Cuma game ini sangat berbeda dari game battle royale yang ada di PS4. Kenapa? Karena game ini sudah mengalahkan game battle royale lainnya. Ya ini membuat para developer game battle royale di PS4 makin kebingungan gitu. Karena player-playernya pada pindah main Epic Legends. Jadi game ini adalah masih dalam satu universe dengan Titanfall. Jadi buat kalian yang pernah main Titanfall yang ceritanya robot dengan pilotnya itu, ini adalah game yang dibuat oleh developer yang sama. Disini kalian bisa bermain battle royale dengan ala face-face ya. Jadi dengan cepat gitu, kayak lebih kayak Titanfall sih ini Gary, kalian gak banyak nunggu dan harus lari-lari ke map yang sangat besar. Karena disini mapnya sedikit dan kalian bisa hanya bermain dengan 3 orang temen kalian aja. Oke ini adalah Epic Legends di PS4. Ya itu tadi adalah beberapa game yang gratis yang bisa kalian mainkan di PS4. Jadi walaupun game gratis, game-game yang sudah gue sebutin di video ini adalah game-game yang tidak bisa dipandang remeh ya. Karena grafis, gameplay, dan ceritanya itu oke untuk sebuah game gratis. Dan bisa memakan waktu berpuluh-puluh jam untuk kalian mainkan. Dan yang sebagai, dan yang sebagai, dan ini adalah bonus video terakhir game gratis yang bisa kalian mainkan. Karena game ini baru liris beberapa hari yang lalu dari video gue ini buat. Game ini adalah namanya Dauntless. Ini adalah game bertema Monster Hunter ya. Jadi ini game ini mirip banget dengan Monster Hunter. Tapi dengan grafik Fortnite. Ya ini grafiknya animasi, cuman ceritanya mirip dengan Monster Hunter. Jadi buat kalian yang suka dengan tema berburu monster, bisa cobain game Dauntless ini. Cuman game ini hanya ada di Rack 1. Jadi buat kalian yang ingin memainkan game ini, kalian harus buat dulu akun di Rack 1. Ini game gratis, kalian bisa cobain. Oke gitu aja video gue kali ini. Jadi ini ada ini, agak belibet ya. Gue grogi kali ya. Jadi ini adalah video tentang 5 game gratis yang ada di PS4. Kalau bermanfaat buat kalian, bisa di like, komen, dan subscribe ya. Atau buat teman-teman kalian yang belum tahu, silahkan share aja video ini ke mereka. Siapa tahu mereka jadi suka, terus mereka jadi muntah-muntah karena denger suara gue yang belibet. Oke gitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Terima kasih.